Intro What can't be nice Indonesia mungkin tak terlalu sering mendapatkan sorotan mata para pecinta sepak bola Indonesia Tapi meski begitu, perannya di lapangan tak perlu diragukan lagi Ia benar-benar memimpin pasukan muda timnas Menjaga mereka di lapangan, seperti yang terjadi tatkala Asnawi dan Sadel menjadi incaran para pemain Nepal malam itu Dan inilah kepemimpinan Fahruddin di squad timnas Indonesia Keberhasilan timnas Indonesia melangkah menuju Piala Asia 2023 mendatang Terjadi usai timnas berhasil tampil superior atas Nepal malam tadi Kemenangan 7-0 menunjukkan betapa menakutkannya lini serang tim Aswan Shin Taeyong jika tampil dengan skema super attack Mereka tak terbendung lagi untuk menciptakan gol Tapi tunggu, keberhasilan timnas jelas bukan soal ini serang saja Saat para pemain belakang sejatinya tampil memukau di sepanjang babak kualifikasi kali ini Ya pertahanan yang solid, itulah salah satu kunci keberhasilan timnas lolos dari babak kualifikasi Piala Asia kali ini Menempatkan 3 back sejajar dalam diri Rizky Rido, Elkambagot dan Fahruddin Timnas tercatat hanya kebobolan sebanyak 2 kali dalam 3 laga kali ini Sebuah catatan yang cukup impresif tentunya Karena lawan yang dihadapi adalah Kuwait dan Jordania Dua tim asal timur tengah yang selama ini selalu menyulitkan Indonesia Ya terlepas dari keberadaan Elkambagot dari Rizky Rido yang tampil memukau Fahruddin Arianto adalah nama lain yang patut untuk mendapatkan pujian khusus Menjawab sebagai kapten tim, dirinya benar-benar bisa memimpin para pemain timnas Untuk tampil disiplin dan tenang di setiap pertandingan Termasuk di laga terakhirnya kontra Nepal Ia benar-benar meningkatkan kepercayaan diri skuad timnas Dimana hal itu ia tunjukkan dengan aksinya yang selalu menjaga para pemain muda di dalam pertandingan Lihatlah aksinya menghadapi kapten Nepal Yang sempat memukul sadil dalam insiden tackling keras pada Asnawi Ya di laga itu sendiri selain berhasil menjaga dan memimpin pasukan timnas tampil lapar di lapangan Fahruddin juga berhasil mencatatkan namanya dalam papan skor Saat berhasil memanfaatkan kemelut di muka gawang Ini adalah call pertamanya di kualifikasi piala Asia Dan menjadi satu dari tujuh call yang memastikan kemanangan besar timnas malam itu Sementara itu selain berkat kepemimpinan Fahruddin yang tampil sebagai pemimpin timnas di lapangan Pujian tak kalah besar juga diberikan kepada Shin Taeyong yang sangat mempercayai para pemainnya Mereka pun nampak banyak berterima kasih pada pelatih Korea ini Dan itu dilakukan dengan mengangkat sang pelatih ke udara usai laga semalam Keberhasilan Indonesia lolos ke piala Asia 2023 ini sendiri menjadi keberhasilan yang sudah lama dirindukan para pecinta sepak bola Indonesia Ucapan terima kasih pun layak diberikan kepada seluruh pemain, pelatih, staff dan juga para pendukung yang rela datang ke stadion untuk mendukung mereka Jadi itulah cerita dibalik aksi sang Kapten Fahruddin Arianto Terima kasih telah menonton!